Banyak orang ingin menjadi kaya raya, ingin sukses menurut mereka, sukses itu diukur dari seberapa banyak uang kamu, seberapa banyak harta kamu. Banyak yang berpikir bahwa dengan kerja keras kamu bisa menjadi kaya. Kalau seperti itu, kamu bisa lihat banyak sekali orang di luar sana yang bekerja keras, tapi mereka gak kaya-kaya. Guruku pernah bilang ke aku, kalau kamu mau bantu orang, bantu mereka untuk menjadi kaya. Karena menjadi kaya itu sangat mudah. Caranya dengan ini, bantulah orang sebanyak-banyaknya. Buat expansion ke dalam hidup orang lain. Ketika kamu mampu membantu orang lain, itu kamu memberikan dirimu kekayaan tanpa kamu sadari. Kita selalu berpikir bahwa tunggu kita mampu, tunggu kita punya duit, baru mau membantu orang lain. Kita selalu seperti itu, oh tunggu berlebih. Tunggu kita punya lebih, baru mau membantu. Jangan pernah khawatir untuk kekurangan. Karena alam semesta sudah mengatur segalanya. Ketika kamu memberi, akan banyak sekali yang datang ke kehidupan kamu. Jadi kamu bisa lihat di dalam dirimu. Apa yang kamu punya sekarang adalah hasil dari apa yang kamu berikan. Seberapa banyak orang yang kamu bantu. Hanya kamu yang tahu. Jadi kalau kamu pengen kaya, pengen nambah rezekinya, perbanyaklah memberi. Perbanyaklah menyebar ini. Hubungan timbal balik. Aku beri contoh hubungan timbal balik. Yang aku alami sendiri. Jadi, aku sangat-sangat menikmati lagu-lagu timur. Lagu-lagu timur itu memberikan aku suka cita yang mendalam yang aku pun juga tidak bisa menjelaskannya. Lagu timur ini memberikan aku energi yang luar biasa setiap kali aku mendengarkan. Di setiap musik atau lagu, itu punya energi. Energi ini yang membuat aku semakin semangat dalam melakukan hal-hal apapun itu. Entah itu aku lagi bersih-bersih rumah, atau aku lagi nge-gym, atau aku lagi nyupir aja. Apapun itu, dalam kegiatan apapun. Karena lagu-lagu mereka yang sangat menyentuh aku ya, yang membuat aku sangat-sangat bahagia, di situ aku melakukan hubungan timbal balik. Dengan sharing di postingan aku, banyak orang yang bertanya, itu lagu apa? Siapa penyanyinya? Boleh nggak minta linknya? Boleh banget! Jadi orang lain yang tidak tahu, jadi tahu. Dan dengan begitu, aku membantu penyanyi-penyanyi ini menyebarluaskan lagu-lagunya. Itu adalah reciprocity. Itu adalah hubungan timbal balik. Aini, namanya. Jadi aku selalu tag mereka, memberitahukan bahwa ini lagu sangat membantuku, memberi penyemangat di setiap aktivitasku. Dan lagumu bikin aku bahagia. Terima kasih. Banyak dari mereka yang kaget dengan tindakan aku, dengan apa yang aku lakukan. Nah, aku tidak pernah meminta untuk mereka, tolong dong repost, supaya aku juga ikutan famous atau apalah itu. No, nggak ada itu. Karena bener-bener dari hatiku, aku sangat-sangat menghargai lagu-lagu yang aku dengarkan. Dan aku sangat menghargai pencipta serta penyanyinya. Kalau kamu pengen punya kehidupan yang lebih baik, perbanyaklah memberi. Maka banyak juga yang akan kamu terima.